Intro Anggota Polsek Brip2MK kini ditetapkan tersangka penembakan anggota Karantaruna Aldi Apriyanto. Aldi sebelumnya tewas tertembak karena senjata laras panjang di acara hiburan kampung. Saat itu Aldi sebagai panitia, saat acara hampir selesai, pertunjukan orkes dan dut itu kemudian diwarnai kericuhan antar penonton. Tersangka Brip2MK lantas naik ke atas panggung dengan tujuan untuk menengahi atau melerai keributan. Pada saat itu tersangka dari atas panggung meminta senjata api dikarenakan rekan yang membawa senjata itu masih junior daripada tersangka Brip2MK. Rekan sesama anggota kepolisian pada saat itu menjelaskan bahwasannya posisi senjata dalam keadaan terisi amunisi. Senjata tersebut dalam keadaan terisi lalu disandangkan oleh tersangka dengan laras menghadap ke bawah namun tidak dilakukan pengecekan dan tidak mengunci. Ketika hendak melerai keributan pada saat itu tersangka sedikit membungkuk untuk menegur salah satu penonton. Tanpa sengaja senjata api tersebut meletus dan mengenai korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!